Cincin Maut Jilid 14. Waktu itu aku pernah punya jodoh dan berjumpa satu kali dengan ayahmu, tentu saja di antara kami berdua pun mempunyai sedikit hubungan persahabatan, memandang di atas wajah ayahmu, sekalipun aku bakal ditegur san cu juga akan mengajak kalian ke sana, Liong Tian Im menjadi tertegun, Losian Sok, jadi kau benar-benar menjumpai cahaya merah dan hujan kemasa-masan yang terjadi di puncak bukit itu serunya. Cui Losian Seng segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Hah, haaah, peristiwa itu berlangsung pada lima tahun berselang, waktu itu aku merasa kalau kepandayan silat yang kumiliki lumayan, maka kudaki puncak bukit itu untuk mengintip apa gerangan yang telah terjadi saat itu, tapi justru karena gara-garaku ini hampir saja selembar nyawaku lenyap di situ, Seandainya Ching Sia San Cu tidak memberi kesempatan bagiku, mungkin sekarang Suk Maku sudah berada di alam baka, Cui Losian Seng, dapatkah kau mengisahkan cerita tersebut untuk kami semua, kata Jago Pedang Buta kemudian dengan wajah tertarik. Sekali lagi Cui Losian Seng tertawa terbahak-bahak. Hah, haaah, lebih baik kita berbincang-bincang sambil melakukan perjalanan, sebab perjalanan yang bakal kita tempuh masih jauh, ayah, aku ikut, seru pemuda berkulit hitam itu tiba-tiba. Cui Losian Seng memandang sekejap ke arah putra kesayangannya, lalu berkata sambil tertawa. Aku kelewat memanjakan kau, baiklah jika kau memang ingin menambah pengetahuanmu. Bila kita berdua tak boleh turut masuk, sebab kalau tidak maka kita berduapun, tas bisa pulang lagi dengan selamat, dipimpin oleh Cui Losian Seng, segala sesuatunya dapat dilalui dengan aman dan lancar. Saking hapalnya di adegan daerah di sekitar tempat itu, sampai-sampai sekalipun harus memejamkan metode juga dapat melaluinya secara tepat. Akan tetapi berhubung perjalanan yang mereka tempuh amat sulit, maka mereka harus kelewat berhati-hati, bukit yang tinggi dengan tebing yang curam terbentang jauh di depan mata, jurang yang menganga dan dalam tak terkiranya membentang di bagian bawah, seandainya kurang berhati-hati sehingga tercebur ke bawah, niscaya tubuh akan terbanting hancur berantakan. Di antara sekian orang, hanya Cui Losian Seng seorang yang pernah mengunjungi tempat itu. Bukit karang yang tinggi dan tertutup awan, dengan pepohonan syong yang hijau dan segar, semuanya masih seperti sedia kala, lumutnan hijau dan tebal menyelimuti permukaan batu-batuan di sana, menambah seramnya suasana di situ. Cui Losian Seng nampak amat kegembira dan terharu, pengalaman lamanya terlintas kembali dalam benaknya, sambungan dokter jilid sebelumnya, asal kau bersedia mengutarakannya keluar ujar Liong Tian Im dengan tegas, bila di kemudian hari terjadi pelbagai kesulitan dalam lembah T.E. Ongkok, aku Liong Tian Im seorang yang akan menanggungnya, sekalipun harus mati juga lah, lenghong ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tak ingin merubah suatu tempat yang aman tentera menjadi suatu tempat pembantaian titik HMM, sungguh tak ku sangka kau lenghong ia juga tahu merasa takut, ajak jago pedang buta sinis. Siapa bilang aku takut urusan bentak lenghong ia dengan mati melotot. Jago pedang buta tertawa terbahak-bahak. Hahaha jika tidak takut, mengapa tidak berani kau utarakan di dalam anggapannya lenghong ia pasti akan menuturkan rahasia tersebut setelah di ajak olehnya, siapa sangka lenghong ia yang di hari-hari biasa selalu mementingkan soal nama dan kedudukan itu tiba-tiba saja merubah sikapnya. Ia hanya tertawa dingin, dan kemudian berkata hambar, jangan harap aku termakan oleh siasatmu itu, Liong Tian Im melangkah maju dengan tindakan lebar lalu berkata, aku tidak takut bermusuhan dengan segenap manusia di dunia ini, katakan saja padaku, tiba-tiba berkumandang suara tawa dingin, lalu terdengar seseorang berseru dengan suara yang tua tapi nyaring, HMMM titik besar amat bacotmu baru selesai ucapan tersebut berkumandang sesosok bayangan hijau telah meluncur tiba dengan kecepatan luar biasa, seperti angin yang berhembus lewat saja, tahu-tahu ia sudah munculkan diri di tengah arena. Demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna itu membuat Liong Tian menjulurkan lidahnya secara diam-diam, tak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki orang ini sudah mencapai tingkatan yang demikian sempurna. Jago pedang buta memasang telinga, memperhatikan setiap saat, kemudian ujar, adik Liong, beritahu kepadaku macam apakah manusia yang baru tiba itu. Liong Tian Im memperhatikan sekejap orang yang baru tiba itu, lalu menjawab, orang itu mengenakan jubah hijau, telanjang kaki, membawa sebuah toya besi besar, bermata besar dia bermulut lebar, ehm, dugaanku tak meleset, bahkan Im Chu, si bayangan hijau, pun telah datang, sementara itu U Im Chu atau si bayangan hijau itu sudah tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. Hehehe tak nyana kasih metu buta masih teringat akan diriku, hehehe titik aku mengirakah sudah mampus di dalam peti lemparan itu, siapa tahu ternyata kau masih bisa berjalan masuk ke dalam lembah Te Ongkok dalam keadaan hidup titik sesudah tertawa selain lagu ujarnya kepada Leng Hongnya, saudara Leng, sukma gentayangan yang nyaris mampus di ujung pedang kita 4B, et subuh berselang ternyata berani datang tapi ia lembah Te Ongkok nyali orang ini terhitung tidak kecil, tiba-tiba jago pedang buta maju ke muka, kemudian serunya dengan suara dingin, sepasang mataku ini hancur di tangan kalian, aku telah merasakan siksaan dan penderitaan karena tak punya mata. Seandainya tiada semangat membalas dendam yang menunjang hidupku, mungkin aku sudah mati sejak dahulu, kemudian setelah berteriak keras penuh kemarahan dan penderitaan serunya lagi dengan lantang, bayangan hijau, kau adalah salah seorang yang turut memegang peranan penting, hari ini aku akan pergunakan batok kepalaku untuk mencuci bersih dendam dan sakit hati yang telah tertanam selama 14 tahun di dalam hatiku. Belum pernah ku dengar seorang manusia buta masih berani bertingkah tekebur di hadapanku, jengek bayangan hijau dengan suara dalam. Di dalam anggapannya, seseorang yang telah kehilangan sepasang matanya tak mungkin bisa memiliki kepandaian silat yang luar biasa, kendatipun ilmu silat tersebut dilatih dengan bagaimanapun tekunya, sambil tertawa dingin segera ujarnya lagi dengan sinis, seandainya kau menganggap tusukan pedangku yang lalu masih karang cukup, hari ini aku akan menghadiahkan sebuah tusukan lagi jago pedang buta bokci merasakan darah panas di dalam tubuhnya mendidih keras, hawa pembunuhan yang tebal segera menyelimuti wajahnya, ia merabah codet di pipinya sebentar lalu serunya dengan gemas, aku tak akan memberi kesempatan kepadamu untuk melancarkan serangan bala-balasan, seret segulung cahaya pedang berkelebat lewat. Serentetan sinar tajam yang menyilaukan mata pun segera memenuhi tengah udara. Lik Imcu berpeki keras, tubuhnya melesat maju ke depan, telapak tangannya diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan. Jago pedang buta menarik kembali pedangnya sambil mundur, lalu ujarnya sinis, kau sudah mampus satu kali, tapi untuk sementara tidak kurang gut nyawamu karena aku ingin membuktikan kepadamu bahwa orang buta belum tentu lebih rendah daripada orang yang berbiji mata, omong kosong bentaklik Imcu. Pandai amat kau menghibul, tapi saat itu pula segumpal alis matu yang hitam dan tebal jauh rontoh dari atas wajahnya, dia segera menjerit keras karena kaget, bahkan mulutnya tak bisa dirapatkan kembali. Seandainya jago pedang buta memutar pedangnya pelan, maka batok kepala Lik Imcu niscaya akan tersayat menjadi dua bagian oleh kecepatan pedang lawan, namun jago pedang buta seperti sengaja mengajaknya bergurau, hanya sepasang alis matanya saja yang dipapas. Setelah Lik Imcu merabah bulu matanya dan merasa alisnya itu sudah gundul, paras mukanya baru berubah hebat lantaran takut hampir saja dia tak percaya kalau di dunia ini terdapat ilmu pedang yang begitu hebat. Dengan suara gemetar segera tanyanya, ilmu pedang apakah ini HMM? Sekarang tentunya kau sudah tahu bukan bahwa seorang buta belum tentu lebih rendah daripadamu. Huu, kau telah menghadiahkan sebuah tusukan di atas wajahku, sekarang aku pun akan menyuruh kau merasakan bagaimana enaknya ditusuk pedang, dengan ketakutan Lik Imcu mundur berapa langkah ke belakang, toya bajanya segera diputar di angkasa menciptakan selapis bayangan cahaya yang amat menyilaukan mata. Rupanya demontrasi kepandayan ilmu pedang yang dilakukan jago pedang buta tadi telah membuat nyalinya pecah, pikirnya, bila ku lakukan pertahanan seketat ini, tak nanti ilmu pedangmu dapat melukai aku, dia berpendapat demikian, keberaniannya segera timbul kembali, ujarnya kemudian dengan lantang, si buta sialan, silahkan kau rasakan pula kehebatan dari permainan toya bajaku, ia disebut orang sebagai bayangan hijau, karena ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya lihai sekali, tapi kalau berbicara soal kepandayan yang sesungguhnya, dia sebetulnya tidak memiliki apa-apa. Namun orang ini memiliki otak yang cerdas, dengan akal muslihat yang amat licik, tak sedikit ide bagusnya yang berhasil membuat Leng Hongya sukses dalam melakukan beberapa usaha, itulah sebabnya Leng Hongya menaruh pandangan lain terhadap orang lain. Sebaliknya dia pun mendompleng nama besar Leng Hongya untuk memperbesar nama serta kedudukan sendiri. Bila berjumpa dengan orang, dia pun berkata, Leng Hongya paling akrab hubungannya dengan diriku, urusanku berarti urusannya daiam. Kenyataan memang kebanyakan jago persilatan bersikap hormat kepadanya karena memandang di atas wajah Leng Hongya, tapi lama kelemaan hal ini menimbulkan wata angkuh dan tinggi hatinya. Dalam pada itu Toya Baja tersebut telah meluncur ke bawah dengan membentuk sekilas cahaya bensir. Jago pedang buta segera mendengus dingin, HMM, kau masih seperti 14 tahun berselang, begitu enteng dan sama sekali tiada yang cepat. Cahaya pedang memancar turun mengenai bayangan Toya yang rapat langsung menyergap wajah Leng Hongya. Tampak bayangan darah memerci keempat penjuru, bayangan pedang segera lenyap kembali tak berbekas. Aduh tanda seru selama ini Lik Imcu sangat bangga dan percaya penuh atas kemampuan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, siapa tahu mesti dia sudah mencoba untuk berkelit ke samping, namun dia tak berferhasil menghindarkan diri dari bacokan pedang lawan, sambil menjerit kesakitan, dia mundur ke belakang sembari menutupi wajahnya. Percikan darah segar meleleh keluar dari jari tangannya dengan geram bercampur marah dia berpekik nyaring, sebuah bekas bacokan berdarah yang panjang dan dalam telah pembelah mukanya. Saudara Leng teriaknya keras-keras, wajahku telah robe, cepat balaskan dendam bagiku, Leng Hong ya tak mengira kalau Lik Imcu begitu bodoh dan tak becus, belum lagi satu gebrakan, dia sudah dikalahkan dengan mengenaskan. Setelah tertawa dingin, serunya, bokci, kau berani melukai orang dalam lembah te-e-ongkokku ini huh, lembah te-e-ongkok itu macam apa? Kau tak usah menggunakan asap te-e-ongkok untuk menakut-nakuti orang. Leng Hong ya tertawa seram. Hehehe titik heeh, meskipun te-e-ongkok bukan terhitung apa-apa, namun dalam pandangan sementara sahabat persilatan tempat ini merupakan suatu tempat yang amat misterius, hehehe, lohu tidak butuh kau banyak berbicara, perhatikan saja tempat penjara di sekeliling tempat ini, kau akan segera mengetahui dengan sendirinya, walaupun jago pedang buta bokci tak bisa melihat apa-apa, namun dia memiliki daya pendengaran serta daya penciuman yang amat tajam, setelah memperhatikan sejenak ke tengah udara, dengan paras muka serius yang menyentuh tubuh Leong Tian Im, lalu wisiknya, adik Leong, apa yang telah kau temukan Leong Tian Im turut memperhatikan sekeliling tempat itu kontan saja hatinya terkesiap. Ternyata dari atas tebing batu yang berada di sekeliling tempat itu, kini telah bermunculan berapa puluh orang lelaki berbaju hitam yang membawa sebuah tabung panjang. Tabung-tabung panjang tersebut semuanya ditujukan ke arah Leong Tian Im dan jago pegang buta yang berada di bawahnya. Asal Leng Hongya mengulapkan tangannya niscaya senjata rahasia yang tersimpan di dalam tabung panjang itu akan menyembur keluar. Isi tabung itu adalah jarum perak yang amat tajam Leng Hongya menerangkan, kini kalian berdua telah terkepung Leong Tian Im berpaling ke arah jago pedang buta, kemudian berbisik, kita telah terkurung sekarang, to aku, bagaimana baiknya menurut pendapatmu jago pedang buta termenung sebentar, kemudian ujarnya, Leng Hongya seorang yang licik dan banyak tipu musliat, tak nanti dia akan mau bunuh kita dengan begitu saja, coba perhatikan baik-baik, di sekitar tempat ini pasti ada hal-hal yang mencurigakan Leong Tian Im melihat sekejap ke sudut barat daya, kemudian berkata, sudut barat daya kosong melompong tanpa manusia, bila kita menyerbu keluar dengan begitu saja. Niscaya senjata rahasia lelaki-lelaki itu tak akan mengena tubuh kita, cuma pikirnya mengapa Leng Hongya bersikap begitu gegabah tanpa mengirim penjaga untuk mempertahankan sudut barat daya begitu timbul kecurigaan di dalam hatinya, dia segera berpaling ke arah Leng Hongya. Tampak orang itu berdiri dengan senyuman di kulung, wajah tetap menyeramkan terhadap pembicaraan kedua orang itu seakan-akan tidak mendengarnya sama sekali. Sekujur badan jago pedang buta bokci gemetar keras, segera serunya, sudut barat daya merupakan tempat yang sangat berbahaya dalam lembah ini, HMM Leng Hongya belut-betul berhati busuk dan bahaya, rupanya dia berharap kita berdua bisa mati karena terserang kabut beracun, setelah termenung sebentar dengan kepadat tertunduk, dia berkata, adik Liong Taurung berdua bakal mati pada hari ini, mari kita beradu nasib, biar aku yang berada di barisan belakang, mari kita menyerbu ke sudut barat daya, begitu selesai berkata pedang di tangannya segera digetarkan keras-keras menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang yang berkilauan, dengan disertai beribu-ibu jalur bayangan pedang, ia membacok tubuh Leng Hongya keras-keras. Dengan suatu gerakan yang cekatan Leng Hongya bergeser ke samping, kemudian pedangnya diayunkan ke muka melancarkan tusukan. Ayunan pedangnya ini menyerupai suatu sasaran nyata seperti juga sebuah serangan tipuan, membuat orang merasa sukar untuk menduga datangnya ancaman tersebut, tapi ada satu hal yang membuat orang keheranan, yakni serangan mana dilakukan pada saat yang amal tepat, bahkan menyerang sambil menolong diri. Hal mana memaksa jago pedang buta bokci harus membubarkan serangannya bila mana ingin selamat. Liong Tian Im bergerak maju, kemudian sambil memutar senjata patung Kemosin Jinnya dia berseru, Toh Ako, cepat pergi begitu senjata patung Kemosin Jio memperlihatkan kelihayannya, beribu-ribu jalur cahaya keemasan memancar keluar, seguiung tenaga serangan yang amat kuat pun meluncur keluar. Serta Mets Leng Hongya menggeserkan tempat berpijaknya dan mengigos ke samping. Jago pedang buta segera mendorong tubuh Liong Tian Im dengan telapak tangan kirinya kemudian berseru, belakau tidak menuruti perkataan Toh Ako. Aku akan marah Liong Tian Im kena didorong sampai mundur 5-6 langkah dengan sempoyongan, setelah tertegun sesaat katanya, baiklah Toh Ako, akan ku tunggu di depan sana, dia lantas melejit ke depan dan siap meninggalkan tempat itu. Mendadak Lik L.M. Chu membisikkan sesuatu ke sisi telinga Lo Jin yang berada di sampingnya. Paras muka Lo Jin itu berubah hebat, serunya dengan wajah tercengang dan tidak habis mengerti, ah ah ah, benarkah telah terjadi peristiwa ini aku menyaksikan dengan matuk kepala sendiri, masa akan membohongi dirimu serulik L.M. Chu dengan suara lantang. To Jin itu segera melejit dan menghadang jalan pergi Liong Tian Im, tanyanya. Si Chu, harap tunggu sebentar, Pintu L.M. Tiong Chu ingin menanyakan sesuatu kepadamu apa yang hendak kau katakan kata Liong Tian Im dingin. In Tiong Chu segera mendengus dingin. Tuyuku L.M. Oh Chu apa benar terluka di tanganmu? Huuh, Chu keh susian, empat dewa dari golongan Tu, tak lebih hanya begitu saja, In Oh Chu berani membohongi umat persilatan dengan nama kosong, Ia pantas untuk mampus, pertanyaanmu ini benar-benar tak tahu diri. Titik paras muka Im Tiong Chu berubah bebat, bentaknya dengan gusar. Kau si pembunuh cilik berani benar tidak pandang sebelah mata pun terhadap empat dewa dari golongan Tu, ini menunjukkan kalau kau memang seorang yang tinggi hati. Baiklah, aku Im Tiong Chu memang manusia yang tak tahu diri, pertama-tama aku ingin minta beberapa petunjuk jurus serangan lebih dulu dirimu begitu mengetahui kalau It Oh Chu yang termasuhur dalam dunia persilatan benar-benar terluka di tangan lawan, tercekat hatinya, dengan cepat dia mendapat tahu kalau pemuda ini memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Sebab itu dia baru begitu berani memandang rendah lawan iawannya. Akan tetapi, kalau diingat kepandaian silat yang dimiliki It Oh Chu amat luar biasa, hampir saja dia tak percaya kalau seorang jago lihai dari golongan kau melurus bisa terluka di tangan seorang anak muda seperti ini. Dengan gemas bercampur gusar dia meloloskan pedangnya yang tersoran di punggung, sekilas cahaya pedang menyambar lewat bagaikan kilat, setelah bergetar di angkasa segera memancar bagaikan serentetan suara pekihkan naga yang memekakkan telinga. Setelah itu diawasinya Leong Tian Im amat serius, pedangnya pelan-pelan disilangkan di depan dada, kemudian katanya, berhati-hatilah saudara Pinto akan turun tangan. Leong Tian Im mengangkat senjata patung Kemosin Jinnya tinggi-tinggi talu berkata sinis. Tak usah munafik dan bergalak sok suci dan bijaksana, kepandaian silat yang kau miliki itu masih belum kupandang sebelah matapun, HMM, Im Tiong Chu mendengus marah, dengan jurus Han Lun Chit Im, putik bunga memanah bayangan, ia melancarkan sebuah tusukan ke depan. Tampak cahaya pedang berkelebat lewat dan segera menotok ke atas iga kiri Leong Tian Im. Leong Tian Im segera membalikan badannya, tiba-tiba senjata patung Kemosin Jin yang dimilikinya itu diayunkan dari atas ke bawah, kemudian disodokan separuh depan, bukan saja dia berhasil membendung serangan kilat lawan, malah sempat mengena pergelangan tangan lawan. Serangan yang cepat lagi ganas ini kontan saja membuat Im Tiong Chu amat terperat. Dalam kejutnya Im Tiong Chu berseru tertahan kemudian pikirnya, tak kusangka pemuda seperti dia sudah dapat mainkan senjatanya seperti apa yang dikehendaki, tak heran kalau dia sanggup mengalahkan Et Oh Chu, rupanya dia benar-benar memiliki ilmu silat yang luar biasa. Dalam terkesiapnya dia segera menarik kembali sikap latahnya, seluruh tenaga dan pikirannya dipusatkan di ujung pedang tersebut sementara serangan dilancarkan jauh lebih dasyat daripada serangan yang pertama kali tadi. Secara beruntun Leong Tian Im melancarkan tiga buah serangan beruntun yang memaksain Tiong Chu mundur sejauh tiga langkah, ketika ia sempat melirik sekejap ke artih jago jepedang buta dan lenghongnya, nampak pedang yang dipergunakan kedua orang itu bergetar secepat angin, masing-masing berusaha untuk merebut posisi yang lebih menguntungkan, apa daya kepandayan yang dimiliki kedua belah pihak sama-sama lihainya sehingga nampaknya cukup sulit untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Pada saat itulah jago pedang buta berpaling sambil berseru, adik Leong, mengapa kau tidak cepat-cepat pergi untuk memberi jawaban atas pertanyaan rekannya, terpaksa Leong Tian Im memecahkan perhatiannya. Padahal jago lihai yang sedang bertarung hanya memanfaatkan kesempatan baik yang berlangsung hanya sedetik, sudah barang tentuin Tiong Chu tidak menyianyikan kesempatan tersebut dengan begitu saja, sambil membentak keras pedangnya diayunkan ke depan sambil melancarkan serangan-serangan berang. Serangan yang dilancarkan secara beruntun ini kontan saja mendesak Leong Tian Im mundur sejauh 7-8 langkah, belum sempat dia memperbaiki posisinya yang jelek, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara tertawa dingin, menyusul kemudian segulung tenaga serangan yang amat dasyat menekan kepalanya. Leong Tian Im mendengus dingin, serunya, tampaknya Kak sudah bosan hidup tanpa berpaling telapak tangan kirinya ia lancarkan sebuah serangan ke arah Im Tiong Chu, sementara senjata patung Kimo Sinjin yang berada di tangan kanannya diayunkan ke belakang. Traaang Lik Im Chu menjerit kesakitan lalu mundur dengan perasaan terperanjat, Toya bajanya kena terhajar sampai melengkung seperti busur. Aku paling benci dengan kera menyergap yang tak tahu malu semacam ini, ujar Leong Tian Im dingin. Dengan gusar Im Tiong Chu melotot sekejap ke arah Lik In Chu, dia merasa gusar sekali atas sergapan yang dilakukan orang ini. Sebagai seorang ahli, tentu saja ia enggan dan rikuh untuk turun tangan memanfaatkan kesempatan tersebut, teriaknya tiba-tiba, sambutlah seranganku lagi Leong Tian Im tertegun, lalu sambil tertawa serunya, mengapa kau tidak mencoba-coba untuk melancarkan sergapan seperti melah dapat penghinaan yang amat besar Im Tiong Chu membenta amat gusar, secara beruntun dialancarkan tiga buah bacokan pula, setiap serangannya ditujukan ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh Leong Tian Im. Dengan cepat Leong Tian Im mengeluarkan jurus Taisan Heng, bukit Taisan menindih kepala, sambil berseru keras, Bok To Ako, aku akan menunggu di depan sana bagaikan sambaran petir dia melejit ke udara, senjata patung Kimo Sin Jin-nya dihantamkan ke atas pedang Im Tiong Chu. Terang tanda seru pedang tersebut bergetar keras lalu patah menjadi dua bagian. Dengan perasaan terkesiapin Tiong Chu mundur ke belakang kemudian memandang Leong Tian Im yang kabur ke arah barat daya itu dengan wajah termangu-mangu. Begitu Leong Tian Im bergerak meninggalkan tempat itu, jago pedang buta Bok Chi segera menyusul dari belakang, tampak amik kirinya kena terbacok oleh senjata lawan hingga muncul sebuah mulut luka yang yang memanjang, darah segar jatuh bercucuran membasai mukaan Tao Jin Nam Hlai. Memandangi bayangan punggung kedua orang yang menjauh, sekulung senyuman dingin segera menghiasi ujung bibirnya, dia bertepuk tangan tiga kali lalu mengayunkan tangannya memberi tanda. Kawanan lelaki berbaju hitam yang membawa tabung panjang tadi segera mengundurkan diri dari situ dan lenyap dari pandangan mata. Sepeninggal kawanan lelaki berbaju hitam itu, Lik Im Chu bertanya, Saudara Leng mengapa kau lepaskan mereka berdua? Leng Hong yang mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu sangat lihai, namun bukan berarti tidak mempan terhadap pengaruh racun, Aku hendak mempergunakan beberapa macam binatang beracun yang kubawa dari wilayah Biau untuk merubah watak mereka dan memanfaatkan kemampuan mereka. Seusai berkata, kembali dia menengadah sambil tertawa terbahak-bahak. Lembah bukit terbentang jauh ke dalam dan berbelok kebalik sebuah tanah perbukitan berkata aneh semak belukar tumbuh liar di kedua belah sisi jalan, Bau busuk yang menusuk hidung berhembus lewat mengikuti tiupan angia, Bau itu amat menusuk penciuman. Leong Tian Im menghentikan sebentar gerakan tubuhnya seraya berpaling dan memandang sekejap ke arah jago pedang buta bokci mendadak timbul suatu firasat aneh dalam hatinya. To'ako kau terluka tegurnya keheranan. Jago pedang buta bokci menghembuskan napas dalam-dalam, lalu menjawab pelan, ilmu pedang yang dimiliki lenghongnya telah mencapai puncak kesempurnaan terutama jurus senghwi mo'ai, bintang beterbangan, neraka kesepian, yang amat lihai itu, nyatanya aku tak mampu untuk menghadapi ancaman mana, bukan to'ako sengaja berbicara besar, aku yakin tiada kepandaya ilmu pedang dari pelbagai perguruan di dunia ini yang sanggup menandingi ilmu pedang Tian Yang Kiam Hoat keluarga ku, semenjak terjun ke dunia persilatan, baru pertama kali ini ku jumpai jagoan yang lihai seperti lenghongnya. Ini menunjukkan kalau ilmu pedang Te'e Chio Kiam Hoat miliknya bukan cuma nama kosong belaka, Leong Tian Im merobek ujung bajunya untuk membungkus mulut luka di tubuh jago pedang buta, kemudian memandang sekejap sekeliling tempat itu, dia merasa tempat di sekitar sana amat sepi hening dan agak menyeramkan. Dia menghela nafas panjang, kemudian katanya, to'ako aku tahu kalau lenghong ya amat memencimu, bahkan kalau bisa membinasakan kita berdua, tapi sepanjang perjalanan mengapa tiada orang yang menghalanginya kita, bahkan kawanan lelaki berbaju hitam tadi pun seolah-olah lenyap dengan begitu saja, jago pedang buta menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang, katanya, Leong Te, bukan to'ako sengaja mengatai dirimu, sesungguhnya pengalamanmu di dalam dunia persilatan kelewat sedikit sedangkan lenghong ya adalah seorang manusia munafik yang licik, keji dan banyak tipu muslihatnya, dia terlihat bijaksana dan mulia untuk membohongi dunia persilatan di dunia ini. Padahal apa yang dilakukan tak lebih merupakan pembunuhan-pembunuhan brutal yang keji dan busuk. Kali ini Im Tiong Chu telah menyaksikan perbuatannya itu, dia tak akan menyangka kalau bibit bencana sebenarnya telah menimpa pada dirinya, menurut apa yang to'ako ketahui jalanan ini menuju ke kota kematia di Tai Guan Guan, sebagai manusia berhati hitam dan berakal busuk dia memang terbiasa memancing orang-orang yang bermusuhan dengannya kemari agar mereka mati secara mengenaskan jenazahnya musnah tak meninggalkan jejak. Walaupun Leong Tian Im merasa tempat itu agak menyeramkan tapi tidak menjumpai gejala-gejala yang menunjukkan tempat itu berbahaya, maka dengan kening berkerut serunya. To'ako, tiada sesosok bayangan setampun yang berada di sini, masa terdapat marah bahaya di tempat semacam ini jalanan yang tertentu di sini sangat lebar, aku tak percaya kalau Leng Hongya bisa mengurung kita berdua, mendadak jago pedang buta merendahkan suaranya sembari berkata, Adik Leong, kemungkinan besar ada orang yang sedang mengintai dan mengawasi pembicaraan kita sekarang, kita kan tidak percaya malah menerjang keluar lewat sisi kanan jalan tapi dia sengaja menuding ke sebelah kiri sambil berteriak keras, coba kau lihat di sebelah kiri ada jalan Adik Leong, coba kau ke sana dan periksalah keadaan di situ Leong Tian Im ragu-ragu sebentar, tetapi akhirnya dia berjalan juga ke sebelah kanan lengan langkah lebar. Baru saja berjalan tujuh-delapan langkah, mendadak dari balik semak belukar berkumandang suara pekihkan nyaring, enam orang lelaki yang membawa tabung panjang telah munculkan diri dan menghadang jalan perginya. Terdengar seseorang, berkata dengan suara keras, Asal kau tidak melalui tempat ini, kami pun tak akan menyusahkan dirimu, tapi kalau mencoba dengan kekerasan, jangan salahkan kalau kami akan melancarkan serangan dengan tabung pasir emas barah api serta jarum tojak ekor lebah titik Leong Tian Im mendengus, kemudian tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah menggelikan, sungguh menggelikan, ternyata keenam orang lelaki bertabung panjang itu tidak mengerti mengapa Leong Tian Im tertawa tergelak, dengan pedan gak ceklek kebingungan dan tak habis mengerti mereka awasi anak muda itu lekat-lekat. Terdengar suara yang berat dan dalam berkata lagi dengan suara dingin, persoalan apakah yang membuat Anda tertawa kegelian Leong Tian Im menarik kembali senyumannya, kemudian berkata dengan nada sinis, Hektometer Leng Hongya harus menggunakan keras semacam itu untuk menghalangi kami. Heran apakah hal ini tidak menggelikan orang itu mendengus dingin katanya keras, kau jangan memandang enteng tabung pasir emas baja api itu, saksikan dulu kelihayannya sebelum tertawa belah am, mendadak terjadi ledakan berat dan keras menyusul munculnya gulungan asap tebal yang menyelimut di angkasa, hujan pasir memancar keempat penjuru dan meluncur ke tubuh Leong Tian Im bagaikan selapisawan. Leong Tian Im tidak menyangka kalau tabung sekecil itu bisa memiliki daya penghancur yang begitu dasyatnya, dalam terkata poa buru-buru dia melompat ke belakang untuk menghindarkan diri. Di mana bayangan pasir itu menyambar lewat, permukaan tanah terbakar hangus menjadi arang, pasir-pasir tadi telah menembusi tanah dan membentuk sebuah kubangan besar. Bagaimana kata jago pedang buta sambil tersenyum, senjata rahasia semacam ini beracun sekali, siapa yang terkena segera akan mampus, tak ada harganya buat kita untuk beradu kepandayan dengan manusia-manusia semacam itu, mari pergi dulu sebelum menyusun rencana selanjutnya. Walaupun Leong Tian Im tak dapat meredakan hawa amarah yang bergolak dalam hatinya, tapi dia pun tahu bahwa apa yang dikatakan toakonya sebagai suatu kenyataan. Bila dia sampai mengadu tubuhnya dengan senjata rahasia beracun semacam itu, berarti tindakannya itu merupakan suatu tindakan bodoh. Dengan uring-uringan dipandangnya ke enam orang lelaki itu sekejap, akhirnya sambil berbincang-bincang dan bersenyum ia berlalu bersama-sama jago pedang buta. Kawanan lelaki itu pun tidak melakukan pengejaran, mereka hanya mengawasi kedua orang itu dengan perasaan tidak habis mengerti. Cahaya matahari yang panas memancar keempat penjuru dan menyoroti hutan tersebut, daun-daun kuning yang berguguran di tanah mulai membusuk dan menyiarkan bau yang tak sedap titik ketika uap panas membumbung ke angkasa terciptalah kabut tebal yang menyelimuti sekitar sana. Leong Siang Kong Leong Siang Kong Sewaktu Leong Tian Im dan jago pedang buta sedang berjalan ke depan, tiba-tiba muncul seorang nona berbaju putih dari sisi jalan. Mainan yang tergantung pada pinggangnya menimbulkan suara ting-teng yang amat nyaring ketika gadis itu sedang berjalan. Mendengar suara panggilan tersebut Leong Tian Im dan si jago pedang buta segera berhenti dan mengawasi wajah nona berbaju putih itu dengan tertegun. Dengan lemah gemulai nona berbaju putih itu berjalan mendekat, Di tangannya membawa sebuah nampan besar berwarna merah, di atas nampan terletak dua buah cawan putih porselen kemudian katanya pelan. Perjalanan selanjutnya yang akan kalian berdua tempuh penuh dengan marah bahaya, apakah bisa berjalan keluar dari tai gankuan? Nona kami tak berani memastikan tapi ia ingin menunjukkan kebaktiannya kepada kalian, Karenanya nona kami telah buatkan kue obat untuk menawarkan racun kabut dari wilayah Biao tersebut. Harap kalian berdua sudi meneguk. Tolong tanya siapakah nona kalian mengapa dia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap kami berdua. Titik ucap Leong Tian Im dengan wajah tertegun. Nona berbaju putih itu tertegun. Leong Siang Kong benar-benar seorang pelupa katanya, Sudah berapa kali berjumpa dengan nona kami namun masih juga pelupa nona kami si Leng, Dia adalah putri kesayangan Leng Hong ya selembar wajah yang cantik bagaikan sekuntum bunga yang baru mekar segera melintas dalam benak Leong Tian Im, Hatinya kontan bergetar keras. Oh oh oh, rupanya dia. Ujarnya. Satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya diam-diam pikirnya, Leng Ning Chiu, hai Leng Ning Chiu, dia nampaknya menaruh cinta kepadaku, Seperti juga tidak dia selain memperhatikan aku, tapi setiap kali tak bengal kadiain kepadaku, Apa yang sesungguhnya telah terjadi apakah hati perempuan berubah seribu kali dalam sehari? Apakah nantinya dapat berubah sebentar panas dingin? Tetapi tatkala ia teringat kembali tindakan Leng Ning Chiu yang telah mencabik-cabik secara tak berperasaan sapatangan yang disimpan bagaikan nyawa sendiri itu, Hawa amarahnya segera berkobar, katanya dengan suara dingin, harap Nona sampaikan kepada Nona, Leng Tian Im mengucapkan terima kasih padanya, Nona berbaju patih itu seperti belum memahami maksudnya, Dengan sedih kembali dia berkata, Terima kasih tak perlu kami hanya berharap kalian selamat sepanjang jalan dan jangan melupakan cinta Nona kami kepadamu Kemudian hari nada suaranya amat memilukan hati membuat serasa terperana dibuatnya Leng Tian Im dan Jago Pedang Buta Bokci segera merasakan hatinya bergetar keras, hampir saja dia terpikat oleh ucapan lawan Jago Pedang Buta Bokci merasakan sekujur badannya gemetar keras, bagaikan kehilangan sukma saja dia menghela napas panjang dan membungkam diri dalam seribu bahasa Leng Tian ini menjadi amat terperanjat setelah mendengar helaan napas itu, buru-buru serunya To'ako, apakah tubuhmu kurang enak, a'a'ah tidak mengapa Jago Pedang Buta Bokci tertawa sedih, aku hanya merasakan mulut lukaku secara lamat-lamat terasa sakit Ia tak dapat menutupi penderitaan dan siljagaan yang dialami dalam hatinya, namun paran mukanya berubah menjadi jauh lebih lembut Buru-buru diambilnya cawan di atas nampan itu dan segera dibuka tutupnya, segulung bau harum semerbak yang amat tebal segera berhembus ke luar Ujarnya kemudian dengan sedih, setelah datang kemari, yang penting adalah lelamar adik Liong, minumlah, kita masih harus melanjutkan perjalanan Lelanan titik selesai berkata itu meneguk habis isi cawan itu, kemudian berlalu dengan langkah lebar Liong Tian Im segera mengulapkan tangannya ke arah nona berbaju putih itu serunya Pergilah kau, maksud baik nonamu biarlah kuterima di dalam hati saja Paras muka nona berbaju putih itu berubah hebat Kembali serunya, dengan mempertaruhkan keselamatan jiwa budak datang menghantarkan obat buatan nona Liong Siang Kong jika kau tidak meneguknya bukan saja budak tak dapat memberikan pertanggungan jawabnya Nanti sekalipun nona sendiri juga tak akan memaafkan, Liong Tian Im mau arik napas panjang-panjang Katanya tiba-tiba, seandainya kau takut dimarahi nona, tuang saja isi cawan itu ke atas tanah nona berbaju putih itu Sama sekali tidak menyangka kalau Liong Tian Im akan bersikap begitu tak tahu perasaan Paras mukanya berubah hebat, sambil memegang nampan tersebut dia menjadi serba salah Akhirnya gadis itu hanya bisa berdiri di tempat dengan wajah tersipu-sipu Namun sepasang matanya secara lamat-lamat berkaca dua Diawasinya Liong Tian Im yang sombong dan tak berperasaan itu dengan wajah termangu Agaknya ia merasa sangat tidak puas terhadap perlakukan pemuda ini terhadap nonanya Pada saat itulah, dari balik sebatang pohon melompat keluar sesosok bayangan manusia yang adalah Leng Ning Chiu Dengan sorot metu yang penuh kesedihan dia mengawasi Liong Tian Im Lama kemudian ia baru mendengus dingin Terkesiap nona berbaju putih itu, serunya dengan suara gemetar Nona, aku titik buweehi yang tukas Leng Ning Chiu tak berperasaan Kalau toh orang lain tak sudi menerima kebaikan kita Tuang saja isi cawan itu ke tanah titik berbicari Sampai di situ dia lantas mengambil cawan air teh itu Lalu dengan tubuh gemetar karena sedih Dia menuang isi cawan berisi obat penawar itu ke depan Liong Tian Im Kemudian cawan itu dibanting keras-keras ke atas tanah Sambil menutupi mukanya dia membalikan badan dan berlalu dari situ Beberapa perubahan tersebut berlangsung secara mendadak Hal mana membuat Liong Tian Im berdiri kaku karena tertegun di tempat semula Pelebagai persoalan serasa berkecamuk dalam benaknya Hingga dia sendiri tak tahu bagaimanakah perasaannya waktu itu Kemunculan gesis itu sangat mendadak tapi pergi pun amat mendadak Kecuali tersisa bau iya rum di tengah udara Liong Tian Im tidak merasakan apa-apa Menanti bayangan tubuh dari Leng Ning Chiu dan Bui Ehi yang sudah lenyap dari pandangan mata Liong Tian Im baru seperti bangun dari impian dengan wajah tertegun Diawasinya cairan obat yang tumpah di tanah tanpa berkedip Gumamnya, air yang tumpah tak mungkin bisa dikumpulkan lagi Aku terlampau menyakitkan hati Perasaan kesepian dan kosong yang sangat aneh Dia segera menyergap ke dalam hatinya Pikirannya serasa kosong dan tiada perasaan apapun Akhirnya dengan sedih dia menghela nafas Entah sejak kapan jago pedang buta telah menghampirinya dengan suara duka Katanya, dia telah pergi kemudian setelah menghela nafas tambahnya Banyak persoalan yang harus kau ketahui dan pahami Aai, kau kelewat tak mengerti apa arti cinta Perasaan Liong Tian Im waktu itu buruk sekali Tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia meneruskan perjalanannya ke depan Sepanjang perjalanan kedua orang itu tidak saling berbicara lagi Perasaan masing-masing seperti dibebani oleh suatu beban yang amat berat Tiba-tiba dari balik hutan yang amat tebal kabut itu pelan-pelan membumbung tinggi ke angkasa Dan pelan-pelan menyebarkan diri keempat penjuru Daerah yang diliputi pun makin lama semakin melebar Dengan perasaan terkejut Liong Tian Im segera berkata Ah 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 inilah kabut selaksa bunga dari wilayah Biau Leng Hong ya benar-benar seorang yang luar biasa Sampai-sampai kabut yang langka ini pun dapat dipindahkan kemari Tak heran kalau tiada orang yang bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup Setelah mendengus dingin, terusnya Tapi Leng Hong ya juga kelewat memandang rendah diriku Sawaktu melatih ilmu kabut beracun di Bukit Losan Tempo hari aku pernah menyekap diri selama 49 hari dalam lembah yang beracun itu Kabut macam apapun sudah pernah ku jumpai Teringat kembali dengan penderitaannya ketika menggembeleng diri di puncak Bukit Losan Timbul perasaan sedih dan kecut di dalam hatinya Saking sedihnya hampir saja dia melelahkan air mata Kabut selaksa bunga, kabut selaksa bunga Jago pedang buta berguman tiada hentinya Nama ini seperti pernah ku dengar sebelumnya Dalam pada itu, kabut warna-warni yang menyelimuti di sekeliling tempat itu Makin lama semakin menebal Lambat laun sekujur tubuh mereka berdua terkurung Suatu bau yang sangat aneh segera menusuk hidung mereka Cepat-cepat Leong Tian'in menutup semua jalan darah yang berada di dalam tubuhnya Kemudian menegur, to aku, apakah kau tidak mempunyai suatu perasaan yang aneh? Jago pedang buta menggelengkan kepalanya berulang kali Sewaktu baru datang tadi, aku masih merasa muak dan pening Tapi sekarang muncul segulung bau harum di dalam tubuhku Dan sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh Ia seperti secara tiba-tiba menangkap sesuatu Dengan cepat sambungnya pula Mungkin hal ini disebabkan aku telah minum obat penawar yang dibuat sendiri oleh Ling Ning Chiu Mana mungkin bisa berdiri tegak selama ini dengan aman Dan selama tiba-tiba suatu bunyi aneh menggema ke dalam telinga mereka berdua Jago pedang buta segera memasang telinga baik-baik Kemudian dengan wajah serius katanya-katanya kepada Leong Tian'in Suara tersebut seperti suara manusia Mari kita tengok ke sana Titik pelan-pelan dia mencabut keluar pedang kayunya Kemudian bersama Leong Tian'in mereka cepat-cepat menerjang masuk ke dalam kabut tebal tersebut Setelah menembusi sederet pepohonan yang rapat Mendadak di hadapan mereka muncul sebuah hutan bambu yang rumit dan berwarna kuning Leong Tian'in mencoba untuk melongok sekejap ke dalam hutan bambu itu Tiba-tiba hatinya merasa bergetar keras Ternyata di atas tanah penuh berserakan tulang belulang manusia Waktu itu terdapat dua orang manusia aneh berambut panjang yang penuh berbisul sedang melakukan pertarungan mati-matian Kedua orang itu turun tangan dengan kecepatan luar biasa Sedemikian cepatnya sampai tak tampak jelas kepandayan apakah yang dipergunakan mereka Namun yang pasti setiap jurus serangan yang mereka pergunakan rata-rata merupakan jurus serangan yang mematikan Sedemikian serunya pertarungan yang sedang berlangsung Waktu itu membuat Leong Tian'in dam diam harus menarik napas dingin Mendadak kedua orang itu menyebarkan diri Lalu terdengar salah seorang di antarnya meraung dengan suara parau Kita tak usah bertarung lagi Coba lihat kedua orang itu sudah cukup buat kita berdua Begitu Leong Tian'in menyaksikan wajah mereka Hatinya kontan saja terkesiap Dia sama sekali tak menyangka kalau kulit dan daging di wajah kedua orang itu sudah hilang lenyap Sehingga yang tersisa hanya tulang belulangnya belaka Padahal kekatnya sepasang metu yang masih baik Hampir tiada bagian tubuh lain yang masih utuh Belum lagi Leong Tian'in berdua bergerak maju Kedua orang manusia aneh itu sudah menerjang tiba secara kalap Dengan cakar setannya mereka langsung mencengkeram tubuh Leong Tian'in dan jago pedang buta bokchi Tahan bentak Leong Tian'in sambil mengayunkan telapak tangannya ke depan Agaknya kedua orang kakek yang berambut panjang secara itu tidak menyangka Kalau pihak lawan memiliki serangkaian ilmu silat yang sangat lihai Setelah tertegun sebentar, mereka segera menarik kembali serangannya sambil mundur Dengan suara dingin Leong Tian'in segera bertanya Kita tak pernah terikat oleh dendam sakit hati apa-apa Mengapa kalian turun tangan sekejam itu kepada kami? Titik dua orang manusia aneh yang berwajah menyeramkan itu saling berpandangan sekejap Mendadak ia menengadah dae memperdengarkan suara tertawa aneh yang amat memekikan telinga Seakan-akan ada sesuatu lelucon yang berharga mereka tertawakan Jago pedang buta segera berkerut kening Kemudian ujarnya, adik Leong, kemungkinan besar kita telah bersuah dengan dua orang manusia Lagi langa cobelo bentakan yang keras dan berat seperti geledek itu berkumandang dari mulut manusia aneh yang berada di sebelah kiri Sedemikian kerasnya bentakan itu membuat Leong Tian'in dan Jago pedang buta merasakan telinganya mendenging keras Tak terlukiskan rasa terkejut kedua orang itu menghadapi kenyataan yang tertera di depan mata Mereka tak pernah mengira kalau tenaga dalam yang dimiliki pihak lawan sedemikian sempurnanya Dengan menggunakan suara bentakan tadi jelas manusia aneh tersebut telah seratakan pula tenaga dalamnya Dari sini dapat diduga kalau dua orang manusia aneh yang tak diketahui asal lusunya ini merupakan pentolan dunia persilatan yang memiliki kepandayan silat amat luar biasa Mencorong sinar buas dari balik mati manusia aneh tersebut katanya tiba-tiba Walaupun aku Tian Mi Satkun kena tertipu oleh Leng Hongya sehingga terkurung selama delapan tahun di sini Namun kami belum sampai gelat dibuatnya Kini kalian berdua pun seperti nasib kami berdua Selama hidup jangan harap bisa keluar selangkah pun dari sini Setahun sekarang kalian bersahabat karib Tapi bila rasa lapar sudah membuat kesadaran kalian menjadi hilang Toh akhirnya kamu berdua bakal bertarung pula untuk saling mempertahankan hidup Sekalipun kehilangan kesadaran Toh tidak berarti berus beradu jiwa Kata Leng Tian Im tertegun Tian Mo Satkun tertawa dingin Heheheheh titik kau mengerti apa? Bila seseorang sudah kelaparan setengah mati sehingga dirasakan daripada hidup lebih baik mati Maka untuk melenyapkan rasa lapar yang menyerang diri tersebut Walaupun terhadap sahabat karib sendiri pun akan saling bentrok Mengapa tidak kau perhatikan tulang belulang iseng berserakan di tanah? Bukankah mereka semua rata-rata dibacok mati orang lain Kemudian dagingnya dimakan untuk menahan lapar Selama hidup belum penuh Leng Tian ini mendengar cerita yang begini aneh dan begitu kejam Seperti apa yang didengarnya sekarang Tanpa terasa peluh dingin jatuh bercucuran membasai seluruh badannya Sekujur tubuh gemetar keras Jadi kali saling bertempur mati-matian hanya ingin membunuh pihak yang lain Agar yang satu bisa melanjutkan hidupnya Tanyanya keheranan bercampur tidak habis mengerti Tetapi, sekalipun untuk sementara waktunya wakalian tertolong Namun akhirnya toh bakal kelaparan juga sebelum mati secara mengenaskan Perkataan itu kontan saja membuat dua orang manusia aneh tersebut berdiri saling berpandangan muka Mereka hanya tahu bertarung tapi belum pernah memikirkan teori persoalan itu Tian Moset Kun, malaikat sakti iblis langit, menggelengkan kepalanya berulang kali Kemudian katanya, kami berdua sedang bertarung mati-matian bukan bermaksud untuk membinasakan lawannya Sebetulnya kami hanya msresba untuk mengambil keputusan siapa yang harus mati duluan Sebab di masa lampau kami berdua pernah mempunyai hubungan persahabatan yang sangat akrab Kami ingin sekali membiarkan rekannya hidup terus berada dalam keadaan seperti ini Terpaksa kami harus saling bertarung untuk menentukan mati hidup masing-masing Jago pedang buta termenung sambil berpikir sebentar Kemudian katanya lagi, kau adalah Tian Moset Kun, kalau begitu yang ini tentunya Demo Song Sin, Dewa Bengis Iblis Bumi Tanyanya kemudian Benar, sahut manusia aneh yang lain ketus Tak nyana kau pun masih teringat akan losu Bagus, bagus sekali, aku merasa gembira sekali karena ada orang yang menyinggung kembali namaku di masa lampau Di atas wajah berlebang yang tak berperasaan itu sama sekali tidak menemukan perubahan apa-apa Sehingga membuat orang sukar untuk menemukan perubahan gembira, marah, sedih atau murung dirinya Akan tetapi KIAU didengar dari nada suaranya, tak sukar untuk menangkap gejolak emosi di dalam hatinya Dengan keheranan Jago pedang buta berkata, kalau toh kalian berdua sanggup melawan kehebatan dari kabuts laksabunga tersebut Mengapa kalian berdua tidak berusaha untuk meninggalkan tempat ini, sebaliknya malah rela berdiam di tempat yang lebih mirip dengan neraka ini Heeh, 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 Tian Moset Kun tertawa seramandai kata bisa keluar dari sini Kami sudah pergi semenjak dulu, tak nanti kami terkurung selama 8 tahun lamanya di sini Huh, kalian memang mudah untuk memasuki tempat ini, tapi jangan harap bisa keluar dari sini dalam keadaan selamat Ketahuilah hutan bambu kecil ini tak lain adalah barisan Toksyulian Buautoatin, barisan bambu beramai Yang dibangun dengan menyesuaikan entah berapa banyaknya tertata sedemikian dasyatnya barisan tersebut Sudah hampir 30 orang jago lihai dunia persiatan yang tewas di tempat ini Mendengar perkataan yang diucapkan amat serius itu Leong Tia Oim merasa kurang percaya, tanpa terasa dia merengok ke sekeliling tempat itu Apa yang terlihat ternyata hanya daun-daun bambu yang telah berubah seperti air sungai saja Dengan perasaan terkesiap segera serunya Apakah kalian tidak berhasil menemukah sesuatu care untuk mematahkan barisan ini selama 8 tahun? Pelbagai care sudah kami pikirkan, tapi tak semacam pun yang bisa membawa hasil kata Te Emo Ito Aksin Sing Kalau tidak begitu, tak naati Leng Hongya dapat mengurung kami berdua di sini hingga begitu gampang Tiba-tiba jago pedang buta bertanya Sebenarnya dendam kesumat apakah yang terjalin antara kalian berdua dengan Leng Hongya Mengapa dia sampai mengurung kalian berdua di tempat berbahaya yang diliputi kabut beracun ini? Paras mukatian Moset Kun berubah hebat Dia seperti hendak melancarkan Te Emo Rukm, bentaknya keras-keras Buat apa kau menanyakan persoalan ini? Apakah aku salah bertanya jago pedang buta agak tertegun? Persoalan itu merupakan rahasia kami Kau dilarang untuk menanyakannya kata malaikat sakti iblis langit dengan suara dingin Dewa bengis iblis bumi mengelus perutnya berulang kali Tiba-tiba dari dalam perutnya berkumandang suara keruyukan nyaring Dia menarik napas panjang-panjang Lalu dengan nada penuh penderitaan katanya To aku, aku lapar sekali mendengar perkataan itu Malaikat sakti iblis langit segera mengayunkan sepasang leapaj langitnya Sambil menerjang ketubuh Niong Tian Im Serunya dengan lantang, bocah ini lebih gemukan Mari kita bunuh dirinya lebih dahulu Dengan suatu gerakan yang amat cepat Bagaikan sambaran kilat dia melepaskan serangan Sedemikian cepatnya sehingga sulit rasanya untuk melakukan perlawanan Liong Tian Im hanya merasakan segulung tenaga serangan yang sangat kuat menekan ke atas kepalnya Buru-buru dia membalikan telapak tangannya menyongsong Pendatangnya ancaman tersebut blaam terjadi suatu ledakan keras yang amat memekikan telinga Liong Tian Im mendengus tertahan Tubuhnya terhajar mundur sejauh 7-8 langkah dengan sempoyongan Darah panas bergolak di dalam dadanya kemudian muntah darah segar Semburan darah itu tepat mengenai wajah Malaikat sakti iblis langit Menggunakan lidahnya Malaikat sakti iblis langit menjilati noda darah yang melekat di atas wajahnya itu Seakan-akan mencicipi sebuah hidangan yang sangat lezat dan berhasiat Dia bertepuk targan berulang kali sambil tertawa terbahak-bahak Hahaha darah segar loji Daging si bocah muda ini pasti empuk dan lezat sekali dengan suatu gerakan yang amat cepat Bagaikan sambaran kilat Kelima jari tangannya lima tinggal tulang pulih Ttu dipentangkan lebar-lebar kemudian mencengkeram dada Liong Tian Im yang belum sempat berdiri tegak itu Perubahan yang berlangsung amat mendadak ini sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Liong Tian Im untuk melancarkan serangan balasan Heeh, heeh, heeh suara tertawa dingin berkumandang memecahkan keheningan Dari suara desingan yang bergema jago pedang buta bokci mengerti kalau rekannya sedang terancam bahaya maut Secepat kilat pedang kayunya melancarkan bacokan ke depan Serangan ini dilancarkan olehnya dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya Belum lagi serangannya tiba Dari tengah udara sudah berkumandang suara desingan tajam yang amat memekikan telinga Tian Mo Set Kun sama sekali tidak menyangka kalau serangan lawannya dilancarkan sedasyat itu Ia mendengus di ogin Kemudian sambil membalikan tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat secara beruntun Kakinya bergeser berganti tempat kedudukan Plaak tanda seru pedang kayu di tangan jago pedang buta telah mengetuk di atas punggung tangannya Aduh, Tian Mo Set Kun menjerit kesakitan Apa hubungan muda agensi pedang langit bokeng jin jago pedang buta Tidak mengira kalau serangan pedangnya yang dilancarkan dengan kekuatan besar itu hanya sempat membuat pihak lawan kesakitan Padahal dalam perkiraan semula, paling tidak tangan tersebut akan terpapas kutung menjadi dua Di dalam terperanjatnya dia segera menarik kembali pedangnya sambil melomnat ke sisi Lyong Tian Im Adik Lyong, bagaimanakah keadaan dirimu? Tanyanya dengan penuh perhatian dan rasa khawatir Lyong Tian Im menggelengkan kepala berulang kali To'ako, semenjak kecil siyaute sudah terbiasa hidup sebatang kera Tidak pernah ada orang yang menaruh perhatian terhadapku Tidak ada orang yang mengkhawatirkan keselamatanku Tapi kau aaaai, aku tidak tahu bagaimana barat membalas budi kepadamu di balik senyumannya yang rawan Terlintas pula senyuman puas yang amat cerah Lanjutnya, aku relamati di sini Asal To'ako bisa lolos dari kurungan hutan bambu ini Hutan bambu tiba-tiba jago pedang buta seperti mendapatkan Sabtu ilam Segera serunya adik Lyong cepat kita tertolong Dengan pandangan tak habis mengerti Lyong Tian Im memperhatikan To'ako-nya yang penuh dengan persaudaraan itu Ia tak habis mengerti apa sebabnya To'ako-nya menunjukkan sikap macam orang kehilangan ingatan Dalam pada itu Te'emo Xiong Xin dan Tian Mo Said Kun telah melompat maju pula ke depan Bocah muda, permainan setan apa yang sedang kau persiapkan Tanya Dewa Bengis Iblis Bumi dengan suara dalam Aku telah berhasil menemukan sebuah kera yang sangat baik untuk meninggalkan barisan ini Kata jago pedang buta dengan wajah serius Sekarang paling baik kalau kita jangan bertarung lebih dulu Menanti kita sudah meninggalkan tempat ini Mau bertarung terserah kepada keputusan kalian sendiri Mendengar perkataan itu Tian Mo Said Kun menengadah dan tertawa terbabak-bahak Dia seperti menyaksikan sesuatu kejadian yang amat menggelikan hati saja Hahaha Hahaha Kapak seorang manusia buta juga ingin keluar dari sini? Hahaha selama berada di sini Pelbagai macam kera telah kupikirkan entah dengan melompat Melejit, memotong bambu Hampir semuanya telah kucoba Namun tiada sebuah pun yang mendatangkan hasil sedangkan kau, ha 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 he he, kau ibiratnya burung pungguk merindukan bulan berhayal yang bukan-bukan, setelah tertawa tergelak lagi, dia bertanya, coba utarakan dulu caramu itu, caraku sederhana sekali kata jago pedang buta dengan nada bersungguh-sungguh, asal kita lepaskan api dan membakar tempat neraka ini, bukankah segala sesuatunya akan beres? H.M.M., aku yakin meski kalian berdua telah mencoba dengan care apapun, care paling sederhana ini pasti belum pernah dipikirkan bukan, begitu ucapan tersebut diutarakan bukan saja Tian Mo Set Kun dan T.E. Mo Xiong Sin menjadi tertegun, bahkan Leong Tian Im pun diam-diam memuji dan mengakui kecerdikan Seng Toa Konya. Dewa Bengis Iblis Bumi segera menepuk tangan sendiri sambil berkata, ah ah ah, benar, kami tak pernah menduga sampai ke situ, seandainya care, tersebut telah kupikirkan, tak mungkin kami akan terkurung secara sia-sia selama delapan tahun, bad orang buta, aku mengagumi dirimu, dengan cepat jago pedang buta meminta bahan pembuat api mengumpulkan ranting kering dan segera membakarnya. Dalam waktu singkat asap hitam membumbung tinggi ke angkasa, seluruh hutan bambu itu mulai terbakar. Kalau dibilang memang cukup aneh, begitu api berkobar, keampuhan dari barisan bambu berantai Toksyul Wahwan Toaun itu segera punah, ketika Leong Tian Im memperhatikan lagi ke muka, dia saksikan tempat tersebut tak lebih hanya terdiri dari puluhan batang bambu sebesar lengan manusia. Begitu melepaskan diri dari kurungan hutan bambu, mereka berempat segera menghembuskan nafas lega. Tian Musat Kun segera melompat-lompat ke girangan sambil tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 horoe, aku bebas, aku telah bebas titik. Tapi kegembiraan tersebut datangnya kelewat cepat, tak kala Dewa Bengis Iblis Bumi mengucapkan kata-kata tersebut, dengan penuh penderitaan dia melelahkan air matanya. Terdengar Dewa Bengis Iblis Bumi menghela nafas panjang, kemudian katanya, Toh aku, wajah kita sekarang telah berubah menjadi begini rupa, manusia tidak mirip manusia, setan tidak mirip setan, bagaimana mungkin bisa pergi menjumpai orang?